Jordi Wendman menolak 3 opsi gelandang keturunan di Eropa yang bisa dilirik Timnas Indonesia Nama Jordi Wendman sebelumnya memang sempat jadi buah perbincangan hangat para pecinta sepak bola nasional, terutama buat penggemar Timnas Indonesia. Pasalnya gelandang dari FC Luzern, di kasta teratas Liga Swiss tersebut pernah disebut PSSI, bakal masuk dalam daftar calon naturalisasi buat Scott Garuda. Jordi Wendman mencuat bersama dengan isu naturalisasi kipersam Doria, Emil Audero. Keduanya diproyeksikan bakal jadi penggawat Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia. Asalnya menjelaskan bahwa Jordi secara lisan sudah mau untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun memang, ia menyerahkan semua kepada sang manajer dan meminta PSSI berbicara kepada sang manajernya. Jordi sudah secara respon ini oke, tapi dia suruh kontak manajernya. Nah, manajernya ini lagi liburan, terang Hasani. Sempat menyatakan kesiapan untuk memperkuat Timnas Indonesia, namun di bulan April ini tersiar kabar bahwa Jordi Wendman menolak untuk berseraga merah putih. PSSI pun mengaku tak lagi menjadikan Jordi Wendman sebagai target untuk dinaturalisasi. Meski gagal dapatkan Jordi Wendman, namun Timnas Indonesia masih bisa mencari gelandang keturunan Eropa lain untuk jadi bagian Scott Garuda. Berikut terangkuman serta ulasan tiga opsi gelandang keturunan di Eropa yang bisa dilirik Timnas Indonesia sebagai ganti Jordi Wendman. Dama pertama adalah Navarone Four. Gelandang berdarah maluku ini sempat menyatakan hasrat untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Fakta banyaknya penggemar serta keluarga di Indonesia, membuat pemain kelahiran Opel Sudden itu memiliki tekad kuat untuk berseraga merah putih. Tom Hai Berikutnya adalah Tom Hai. Gelandang 27 tahun kelahiran Amsterdam ini merupakan pesepak bola Eropa yang memiliki darah Indonesia. Dirinya mendapat garis keturunan tanah air dari kakek dan neneknya yang berasal dari wilayah Sulawesi dan Jawa. Terakhir, ada Michael Van Rijn. Melansir dari laman football Telernisya. Disebutkan bahwa pemain berusia 22 tahun ini memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya yang berasal dari Maluku. Michael Van Rijn pun mengakui jika ia memang punya darah Indonesia dan merasa bangga dengan hal tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.